assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama opal putra cenang sang petualang senja Oke sahabat selamat malam bagaimana kabar kalian semuanya semoga dalam keadaan sehat walafitamin kali ini lagi gabut jalan-jalan menikmati suasana malam Jogja ini sekarang saya sedang berada di jalan apa AM Senghaji suasana malam Jogja disini kita bisa melihat-lihat pemandangan dan aktivitas para penjajah makanan atau kulineran yang ada di sepanjang jalan ini adalah di depan saya Tugu Jogja Tugu Jogja merupakan ikon Jogja yang dibangun atau didirikan sekitar tahun 1755 oleh Pangeran Mangkubumi atau yang berkelah Sri Sultan Mangkubwono pertama jadi Tugu Jogja merupakan atau sering disebut juga dengan nol kilometernya Jogja disinilah pusat atau titik utama nol kilometernya Jogja kalau dilihat dari sejarahnya Tugu Jogja merupakan pertengahan jadi pertengahan antara Parang Tritis Keraton Jogja dan Gunung Berapi nah titiknya itu titik di Tugu ini makanya disebutnya 0 km ini kita menuju ke jalan Pangeran Mangkubumi yang arah ke Malioboro samping kiri kanan kalau disebelah kanan ini banyak sekali hotel kalau yang disebelah kiri eh banyak kuliner ya kuliner malam macem-macem lah disini ini jalan Pangeran Mangkubumi kenapa dinamakan jalan Pangeran Mangkubumi yaitu untuk mengenang Sri Sultan Mangkubwono pertama yang telah mendirikan keraton Yogyakarta dan juga pembangunan Tugu Jogja di sebelah kanan ada Hotel Megah untuk sebelah kiri juga ada Hotel cuma lebih banyak ke kuliner ya suasana malam Jogja luar biasa ini masih di apa jalan Pangeran Mangkubumi lumayan agak sedikit rame nah disini ada pertigaan pertigaan jadi agak terhambat untuk menuju stasiun Tugu Jogja kita bisa melewati jalur ini nanti di depan pertigaan kita ambil ke arah kanan itu merupakan pintu masuk stasiun Jogja yang dari arah timur luar biasa rame ya sahabat banyak musisi-musisi jalanan sedang unjuk gigi ini disini biasanya tempat tongkrong anak-anak muda para mahasiswa menikmati kulineran malam ini di sebelah kiri terutama banyak sekali situ ada tulisan tuh sebelah kiri tuh banyak parkiran parkiran motor kalau untuk mobil di Jogja agak susah sahabat karena emang lahannya juga kurang begitu memadai kecil agak padat merayap tuh motor motor di sebelah kiri banyak nah ini pertigaan nah kalau kita mau ke stasiun kita ambil kanan untuk memasuki stasiun Tugu Jogja di Yogyakarta terdapat dua stasiun ya sahabat yang pertama stasiun Lempuyangan dan kedua stasiun Tugu jarak antara kedua stasiun ini sangat dekat tidak lebih dari satu kilo jadi sangat dekat tersebut nah ini merupakan arah ke Malioboro disini biasanya terjadi kemacetan kalau untuk hari-hari libur karena disini eh percabangan jalannya itu jalan ke arah kota baru dan ke arah Malioboro disini ini biasanya agak tersendat sahabat nah disini orang kalau mau mau ke Malioboro bisa mengambil ke arah kanan kalau ke kiri kita menuju kota baru ke stadion Kridosono dan juga ke Jalan Solo nah ini pertigaannya kita kita ambil kanan kalau ambil kiri tadi ya ke arah kota baru dan stasiun Lempuyangan tidak jauh dari sini sahabat jadi antara stasiun Lempuyangan dan stasiun Tugu jaraknya sangat dekat biasanya di beruntukkan kalau untuk stasiun Tugu itu kereta bisnis dan eksekutif kalau yang di stasiun Lempuyangan biasanya kereta ekonomi sampai bisnis aja ini lampu merah menuju ke Malioboro Hai kelihatan apa sahabat sangat padat Hai bagi yang sering berkunjung ke Jogja mungkin tempat ini sudah tidak asing lagi tapi untuk rombongan-rombongan bis saya yakin tidak akan melewati jalan ini karena jalan ini tidak untuk kendaraan besar ya sahabat hanya kendaraan-kendaraan kecil saja dan bis tidak lewat tak tidak bisa lewat sini ini terjadi penumpukan kendaraan biasanya salah jalan ini disini nih jadi banyak orang yang mau ke Malioboro diambil kanan padahal kalau untuk Malioboro kita langsung ambil kiri nepet kiri kalau kita ambil kanan nanti kita lurus ke apa area pasar kembang atau bisa juga ke stasiun Tugu dari pintu sebelah apa ya sebelah selatan ini mobil disini biasanya apa namanya susah masuk banyak yang dari pendatang malah ambil kanan terus lurus dan itu tidak akan bisa melewati jalan Malioboro sebelah kanan melupakan parkir area parkir Abu Bakar Ali sangat banyak parkiran disana yaitu tapi tidak bisa untuk bis ya untuk parkiran yang ini hanya untuk kendaraan kecil dan motor saja masih disini kita udah mulai masuk ke arah jalan Malioboro saya nyusup aja nih kalau kesana salah nah di depan merupakan jalan Malioboro sebenarnya nama jalannya itu jalan Ahmadiyani cuma lebih terkenal dengan Malioboro jadi dari sepanjang jalan jalan ini namanya itu jalan Ahmadiyani lebih akrab dan lebih keren lebih terkenalnya dengan jalan Malioboro nah ini kita udah masuk ke jalan Malioboro di sebelah kiri itu merupakan hotel Indagaruda kita lurus kalau untuk nyam-jam di bawah jam 9 atau jam setengah 10 pertokohan disini masih pada buka ya ya sahabat untuk pusat perbelanjaan disini kan ada mall itu juga masih buka tapi kalau untuk di atas jam setengah 10 atau jam 10 malam pertokohannya pada tutup maka digantikan dengan kuliner jadi kita kulineran di sebelah kiri kalau dari sini kalau yang disini paling banyak itu kulinernya sebelah kiri nah itu udah ada kalau untuk sebelah kanan ada tapi hanya beberapa saja karena emang pelatarannya agak kecil Jadi pelatarannya sebelah kanan itu agak kecil kalau yang di sebelah kiri di sebelah kiri saya ini agak luas di lebih banyak digunakan untuk berjualan kuliner oke sahabat kalau untuk berbelanja kuliner disini lebih baik bertanya dulu karena masih ada beberapa oknum ya kalau bahasa Jawanya nutuk nutuk harga jadi harganya kadang semuanya dia tapi jangan khawatir kalau kita bisa mengalami hal tersebut kita bisa melaporkannya kok nanti juga ditindak oleh petugas yang berwenang kalau disini diatur ya sahabatnya nggak perlu khawatir kita bisa mengadukannya juga agak padat merayap karena mungkin ada apa campur juga kalau untuk jalan Maliboro ini Andong juga beroperasi kebanyakan juga disini terus becak-becak motor juga disini jadi memang disini tempatnya Andong-Andong parkir tuh di pinggir-pinggir jalan kita bisa lihat Andongnya pada parkir menunggu para penumpangnya kita bisa menyewa sahabat untuk tarifnya biasanya dimulai dari Rp50.000 sampai sampai tak terjangkau lah maksudnya itu tergantung dari jauh dekatnya kalau kita untuk sewa Andongnya nah ini Andong parkir disini becak juga kadang parkir disini jadi memang kawasan Maliboro padatnya seperti itu untuk kendaraan besar nggak bisa masuk ya sahabatnya disini untuk bis wisatawan itu tidak lewat sini jadi ada tempat parkir khusus biasanya di depan kantor pos nah ini kawasan perbelanjaannya di sebelah kanan kiri disini juga banyak sekali pertemuan jalan itu juga salah satu penyebab kadang-kadang Maliboro macet ini agak lancar nih di sebelah kiri saya yang tinggi itu Hotel Mutiara ada trans Jogja ya udah ada disini cuma yang kecil ya ukuran-ukuran bisnya ukuran kecil kalau orang biasanya punya bis tiga per empat jadi bukan yang besar yang bisa menampung banyak seperti Trash Jakarta ya pecak motor masih ramai saja ini karena juga disini eh ada pasar apa Beringharjo ya sahabatnya nanti di sebelah kanan ada pasar Beringharjo atau pasar terbesar di Jogja kalau orang Jogja punya tanah abangnya Jogja ya ini pasar Beringharjo ini sebelah kanan sana di sebelah kanan saya itu itu ada ramai mall mall kedua yang ada di jalan Madioboro ini sedangkan untuk sebelah kirinya itu udah masuk ke area pasar Beringharjo jadi nanti di pertigaan itu kita bisa ambil kiri kita langsung ke Beringharjo di pinggir jalan yang di sebelah sini ada penjual atau koleksi barang-barang kuno misalnya apa CD atau kaset-kaset dari jaman dulu nyarinya kita disini biasanya banyak dan harganya kalau semakin tua semakin mahal sampai tergantung dari tahunnya kalau dikasetnya kita lihat 3000 dia bisa menjual sampai 15.000 sampai 20.000 tergantung dari koleksinya itu nah ini pasar Beringharjo nya dari tampak dari depan yang sangat lumayan padat ya sahabat ya inilah Malioboro salah satu ikon Jogja di samping tubuh Jogja juga Malioboro sebagai ikon Jogja atau pusat perbelanjaannya Jogja dan juga krafton itu yang merupakan ikon Jogja yang biasa dikunjungi kalau misalnya kita ke Yogyakarta ini untuk hari-hari libur sekolah biasanya sangat padat sahabat itu di bulan-bulan Mei Juni itu biasanya waduh luar biasa karena bertepatan dengan liburan sekolah dan banyak sekolah-sekolah dari luar Jawa atau luar apa Jogja ini berkunjung ke Jogja untuk study tournya sedangkan kalau untuk orang Jogja sendiri malah study tournya ke Bali kalau Jogja ke Bandung jadi kebalikannya sahabat nah ini udah hampir ujung ya di sebelah kanan ini itu gedung gubernurnya sedangkan sebelah kini ini tempat-tempat tongkor anak muda dan dibelakangnya lagi ada benteng friend the block dan juga museum disitu ada tiga museum untuk di ujungnya lagi ada tubuh monumen serangan umum 1 Maret yang dipimpin oleh petkol Soeharto pada masa itu ini lampu merah perempatan paling besar di Jogja ini lampu merahnya sebelah kanan itu gedung BNI sedangkan sebelah kiri merupakan kantor pos terbesar di Yogyakarta ini Gopura menuju alun-alun ada dua Gopuranya ini lurus dari mulai jalan Malioboro kalau kita tarik garis itu lurus sampai menuju pintu depan keraton Jogja itu di depan saya itu keraton Jogja nya dan ini alun-alun jadi di Jogja itu ada dua alun-alun yang pertama alun-alun selatan kedua alun-alun utara kalau yang biasa untuk nongkrong-nongkrong anak muda gitu biasanya paling lama paling banyak itu di alun-alun selatan kalau orang sini lebih terkenal dengan menyebut dengan alkit atau alun-alun kidul nih kita muter ke arah lalu-alunya kita disini berok kiri kita coba menuju ke alun-alun selatan nanti di depan pertikaan kita ambil kanan ada Belongkung Gading atau apa Gopuranya gitu Gopura Kraton zaman dulu mungkin disini udah kayak apa ya hanya megah banget lah nah ini alah menuju ke alun-alun selatan ini Belongkung Gadingnya atau Gopura Gadingnya nah disini adalah Wijilan daerah Wijilan itu jadi yaitu tempat eh terkenal dengan jalan gudegnya jadi kalau kalian atau sahabat semua berbunyi ke Jogja kalau mencari gudeg ya di daerah ini di daerah Wijilan ini sentranya gudeg jadi pusatnya gudeg Jogja itu di daerah ini di daerah Wijilan ini disini untuk mobil tidak bisa dua arah ya sahabat disini hanya satu arah saja yang menuju ke arah alun-alun ini namanya jalan alun-alun selatan pusatnya gudeg Jogja tapi kalau gudeg kalau menurut saya mahal sahabat lagi pakai suir ayam untuk apa telur makin hitam malah makin mahal jadi semakin yang kita di apa tuh diangetin diangetin semakin hitam malah semakin mahal disini masih ke masih di jalan apa jangan menuju alun-alun selatan kalau yang dua arah itu motor diperbolehkan tapi untuk kalau mobil tidak diperbolehkan sahabat jadi yang disini itu satu arah ya sahabat Nah kalau mobil nanti disini kita ambil kiri jadi mobil jadi bisa lurus ke tempat yang tadi ke daerah apa namanya Wijilan jadi belok dulu ke kanan kalau yang dari arah selatan belok dulu ke kanan nanti muter di jalan berjen katamso kemudian ambil kiri baru kita sampai ke sentra pusatnya gudeg Jogja ini masih ke arah alun-alun selatan atau alkit alun-alun kipdul kalau orang Jogja kalau masyarakat sekitar nyebutnya kecil jalan yang sahabat kalau misalnya perwis atau berpapasan mobil dengan mobil agak susah itu mobil kecil apalagi mobil besar karena itu mobil besar memang tidak diperbolehkan ke sini karena memang jalannya kecil sedangkan rumah-rumah penduduknya padat di daerah ini tuh nanti di depan yang udah ketemu ke pura nanti kita belok kanan itulah arah untuk menuju alun-alun nah ini sahabat nah ini arah menuju ke alun-alun selatan atau alun-alun kipdul di tempat nongkrongnya anak muda sahabat terutama untuk hari-hari libur malam minggu atau malam Sabtu tapi tetap aja kalau Jogja kalau yang di sini malam Jumat pun tetap rame parkir-parkir mobil di sini karena biasanya kalau mereka udah parkir di sini di depan di alun-alunnya itu udah penuh makanya banyak orang parkir di sini kalau parkir di sana dia juga susah keluarnya di depan itu alun-alun selatan alun-alun kipul untuk kulineran jangan khawatir di sini banyak banget tinggal siapin uang kalian tinggal siapin perut kalian di sini bisa makan milih apapun itu dengan harga yang pernah saya coba masih sangat-sangat terjangkau dibanding dengan daerah-daerah yang lain agak tersendat sahabat Hai kena banyak apa banyak aktivitas kendaraan di gampurnya kecil jadi ya gitu harus gantian untuk mobil nah ini udah mulai masuk ke area alun-alun di sini ada kendaraan ya sahabat nah sebelah kiri itu dari mulai ujung sini sampai ujung sana itu khusus kulineran kalian bisa mencari makan apapun itu sahabat kalau ke sini nah ini kalau orang Jakarta nyebutnya odong-odong kalau di sini kendaraan hias ya ndal-ndal apa-apa ya namanya untuk persewaan ini satu kali putaran kita membayar Rp50.000 sahabat Rp50.000 itu mau berapa orang pun tidak masalah jadi ada kadang ada yang naik di atas mobilnya kadang ada yang di dalamnya tapi ingat sahabat harus kuat betisnya karena kita goes sendiri itu tidak menggunakan mesin jadi di goes seperti kita mengayu sepeda saja sahabat kalau semakin banyak anggota keluarga kita yang ikut ya semakin pegel karena bebannya terlalu berat ini pusat kulinerannya sebelah kiri jadi parkir-parkir disini udah sangat banyak apapun makanan kita disini bisa cari sepuas kita nah ini banyak kendaraan-kendaraan hias di parkir menunggu calon penumpangnya nah kita berputar disini itu sahabat parkir motonya karena di kiri jalan hampir seluruhnya terisi Oke sahabat untuk alun-alun selatan disini ada dua pohon ringin atau beringin nah dua pohon beringin ini oleh masyarakat Jogja atau masyarakat sekitar biasanya dijadikan mitos ya sahabat jadi barang siapa bisa melewatin ringan kembar itu kalau menurut kepercayaan sini hajatnya dapat terkabul tuh mitos ya sahabat ya jadi dengan mata tertutup kita berjalan melewatin antara ringin yang satu dengan ringin yang satunya lagi namanya kita bisa melewati yang tengahnya itu yaitu tadi mitosnya orang sini aja kita terkabul dengan mata tertutup ya sahabatnya jadi mata kita ditutup kita jalan saya pernah beberapa kali mencoba dan gagal terus enggak tahu kenapa tiba-tiba nyasar ke pinggir alun-alun padahal yang kaki saya merasakan itu yang saya pijak itu tanah jadikan ketahuan kalau tanah yang sering dilalui kan pasti rampuk rumputnya tidak terlalu bagus tumbuhnya jadi saya rasain tanahnya itu bundul udah botak keren ada di tengah ternyata bukan malah melenceng jauh Nah untuk ke keluar dari alun-alun ini jadi setiap persimpangan kita itu bisa langsung keluar ada yang belok kiri pokoknya kalau dari sini ada persimpangan belok kiri itu kita udah langsung bisa keluar jadi depan ada belok kiri itu langsung ke arah apa namanya jalan Tarang Tritis kita bisa lewat situ juga nah ini kita muter sahabat putaran apa namanya alun-alun agak macet biasanya ada ini pertemuan kendaraan yang masuk dan keluar tukang parkir sudah memanggil-manggil parkir-parkir-parkir bisa di ini ya omsetnya tukang parkir disini motor terutama 2000 kali berapa ratus atau berapa ribu orang yang parkir nanti dulu sahabat nah disini nah ini depan saya ini kita bisa disini ada persewaan sahabat untuk penutup mata jadi kita bisa nyawa sepuluh ribu nah nanti kita dari sini kita jalan ke antara ringin-ringin itu bohon beringin itu ini juga merupakan pintu keluar dari keraton Jogja ya Nah itu sebelah kiri saya ini pintu keluarnya kalau untuk hari-hari biasa ini dijadikan pintu keluar tapi kalau untuk pengunjungnya banyak atau hari-hari libur biasanya ini ini juga digunakan untuk pintu masuk menuju keraton Jogja parkir-parkir mobil sahabat di kiri-kiri jalan kendaraan-kendaraan hias masih menunggu operasi di sini jamnya tidak terbatas sahabat ya jam berapapun rame untuk kulinerannya apalagi sangat-sangat ramai itu orang-orang di tengah halon-halon bisa menikmati apa suasana Jogja sambil minum pedang ronde mungkin kalau orang Jawa sudah tidak asing dengan pedang hangat ini untuk mengatakan tubuh kita bisa pesan disitu sambil menikmati suasana halon-halon ini udah lah keluar sahabat tak apa halah keluar dari alun-alun selatan menuju ke kotanya aduh ini apa kamera saya sudah berkedip nah ini tadi pintu masuknya kita ambil kiri sahabat kalau ke kanan ini juga nanti tembusnya tetap ke jalan utama juga sahabat ini tadi yang jalan satu arah satu arah oke sahabat kayaknya harus di akhir ini melihat kamera saya sudah berkedip kayaknya tidak kuat lama lagi semoga yang belum ke Jogja bisa liburan menikmati liburan ke Jogja karena di Jogja merupakan kota dengan sejuta pesona banyak objek wisatanya baik alam maupun yang modern keindahan pantainya ada keindahan sejarah-sejarahnya yang wajib kita nikmati kalau kita berkunjung ke Jogja pokoknya Jogja menawarkan sejuta pesona apapun tempat hiburannya ada apapun tempat wisatanya Insya Allah di Jogja ada kayak promosi saya oke sahabat dimanapun berada sampai disini dulu perjumpaan kita saya masih ingin menikmati kuliner Jogja sampai ketemu di vlog-vlog saya berikutnya semoga kalian sehat semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ciao